Terima kasih Pak Jeky Uli yang juga irjen, bintang 2 yang menjadi korps lantas juga duduk. Oke, kita dengarkan ini dengan baik. Berikut kami berikan fraksi demokrat siap-siap fraksi BKS. Tidak, demokrat. Silahkan Pak Senior. Terima kasih Pak Kedua. Tadi Pak Abi-Hadi langsung saya kata tidak. Iya, maksud saya bukan saya tidak setuju niat baiknya, tetapi kita komisi tiga anggota parlemen jangan ambil alih apa yang menjadi tugas kepolisian. Memang banyak anggota Dewan kita Pak yang melakukan seperti itu, bagi KIP, bagi traktor. Padahal itu adalah tugasnya dinas. Hanya untuk menunjukkan bahwa kami berjuang untuk rakyat. Hanya mau supaya dipuji. Tapi itu kan bukan tugas anggota Dewan, masa tugas anggota Dewan bawa traktor yang benar saja. Jadi, mohon maaf Pak Bi-Hadi langsung saya bilang tidak. Yang kedua, saya apresiasi sama dengan teman-teman soal PNBP. Tapi mohon Pak Kakor Lanta, saya ingin tahu misalnya target BNBP 2022, 105 persen. Akan lebih bagus kalau kami juga dikasih tahu sumbernya dari mana saja. 105 persen, 7 sampai 8 triliun tahun 2022. Pak Kakor Lantas harus laporkan di sini. Sumbernya dari mana saja. Lebih baik lagi kalau ada juga audit penggunaannya, audit perolehannya, dan audit penggunaannya. Kalau hanya begini, ya bagi saya tidak perlu, tidak perlu diapresiasi. Apa yang mau diapresiasi? Apresiasi akan saya tambahkan, apabila Bapak datang dengan puluhan anggota begini, sumber-sumbernya dijelaskan. Juga audit sumbernya, audit juga penggunaannya. Di sini ada pemanfaatannya. Itu yang kami butuhkan, dan kalau bisa, mohon kami diberikan laporannya. Kalau yang lain tidak mau. Yang kedua, saya senang SIM bukan target BNBP. BNBP, bagian pelayanan. Tapi, kalau itu bagian pelayanan, mestinya tidak boleh ada lagi masa berlakunya SIM. Harus seumur hidup. Terus seumur hidup. Kalau setiap tahun berapa? Setiap setahun ya SIM? Lima tahun ya. Kalau setiap lima tahun, ya itu kan alat cari duit. Jadi, kalau Bapak konsisten, dan saya dukung, hapus itu. SIM, satu kali saja ujian. Itu kalau mau benar. Tapi kalau mau cari-cari, polisi mau cari-cari di SIM, itu sangat ada. Perpanjang SIM. Cabut itu perpanjang SIM, satu kali dikasih semua hidup. Tapi, kontrolnya adalah ujian tadi. Ujian. Kecuali kalau yang mau tingkatkan SIM A ke SIM C, atau SIM B, atau apa lagi namanya, itu silakan ujian. Soal SIM. Bapak Kakor Lantas juga harus jelaskan kepada kami, berapa yang lulus ujian SIM setiap tahunnya. Berapa perpanjangan setiap tahunnya. Itu tadi yang saya bilang. Sumber PNBP. Ada enggak datanya itu? Saya takut enggak punya data. Atau datanya tidak akurat. Sehingga mungkin PNBP ini jangankan 7 triliun, mungkin 3 kali lipat. Saya punya hak untuk curiga. Jumlahnya jauh lebih banyak. Kecuali Bapak menunjukkan kepada saya auditnya mana. Ya, Pak Kakor Lantas. Dulu, 10 tahun lalu saya persoalkan itu di sini juga. Yang kemudian Kakor Lantasnya masuk bui kan. Pak JB dulu yang tangkap ya. Pak JB, ya. Oh iya. Enggak, soal yang sama Pak. Mohon maaf. Ya, pohon maaf. Di sini, tempat ini. Saya di situ. Sarang korupsi di sini. Dan saya hormat Bapak masuk di situ. Tapi kalau begini caranya, saya melihat Bapak akan melakukan perubahan di situ. Sama saja. Sama saja. Kalau Bapak mau serius, ya cobalah. Serius lakukan itu. Jadi SIM, tadi coba tunjukkan itu. Perprovinsi, per kabupaten. Perpanjangan SIM. banyak, Pak. Kemudian juga laporkan STNK berapa? Perpanjangan STNK berapa? Itu kalau kita ngomong PNBP. Berapa STNK? Berapa yang tidak perpanjang dan berapa dendannya? Masuk ke mana? Itu, Pak. Jadi jelas kita melihat, menilai, mengevaluasi. Betul enggak ini? Enggak ujuk-ujuk, kita kasih apresiasi, Pak. Mana kasih apresiasi? Laporkan, Pak. Berapa STNK per tahun? Berapa BPKB per tahun? Berapa yang mati, berapa yang tidak diperpanjang? Kalau enggak ada, itu ya susah kita, Pak. Ya tadi, saya tadi pagi ditilang, Pak. Saya ditilang, saya ditilang, datang. Saya sengaja nerobos, Pak Ketua. Bilang sopir, masuk. Tilang. Top. saya hormati, silakan. Apa alasannya? Ini, Bapak ini. Bapak, ketika dia lihat muka saya, Bapak jalan, Tidak. Hak, kewajiban Bapak untuk tilang. Tapi, mengapa Bapak, apakah tidak ada lagi tilang? online itu, Pak? Ini bukan, ini bukan, nyata ini, Bapak. saya alami, dan saya uji di lapangan. Pagi tadi, sebelum saya datang. Jadi, terus terang, Pak, saya, ya mohon maaf, saya bangga, saya senang Bapak di situ. dengan hope sangat tinggi, Bapak lakukan pemenahan total di dalam Bapak, Pak, Kak Rolandas, Anda jenderal yang pintar, tapi kalau Anda tidak punya keberanian untuk itu, saya usulkan Anda tinggalkan itu. ya, kalau bisa datang lagi nanti, Pak Ketua kapan? Pak Keralantas datang, laporan lengkap, seperti yang saya minta tadi. Dan saat itu, saya akan memberikan pujian atau tidak. Saya akan kasih apresiasi atau tidak. Saya hormat Bapak. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Benika Harman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih.